Dan itu tuh gak cuman terapi doang Peter, ada juga obat, perawatan, itu juga banyak mirip untuk manusia. Seperti perawatan terhadap dua bayi cita di kebun binatang San Diego. Kenapa dengan bayi cita ini? Ya, jadinya tuh agar tumbuh sehat Peter, kedua bayi ini harus dirawat terpaksa terpisah dengan induknya, karena induknya gagal membesarkan mereka. Dua bayi cita berusia 20 hari terpaksa menjalani perawatan khusus di kebun binatang San Diego, California, Amerika Serikat. Mereka dirawat intensif bukan karena sakit, melainkan karena sang induk gagal merawat dan membesarkan kakak mereka. Tak ingin kegagalan terulang, staf kebun binatang memutuskan merawat intensif kedua ekor cita yang lahir 1 September silam. Setiap bayi berbeda, tapi cita ini terlihat berkembang dengan cepat di mata kita. Mereka adalah makan yang bagus. Mereka mulai bermain ketika mereka hanya 3 atau 4 hari tua. Now they can barely walk at that time, but it was so, it was pretty interesting seeing them tumbling around with each other. Meskita dirawat sang induk, dua bayi cita ini tunggu sehat. Dalam usianya harus 3 minggu, bubut mereka telah mencapai 1,4 kilogram. Sebagai pengganti susu sang induk, mereka menyusu dengan dot. Selanjutnya, sang bayi cita akan menjalani program pendampingan. Mereka akan ditemani oleh seekor anjing sebagai teman bermain. Program ini bertujuan untuk menenangkan dan mengurangi agresivitas sang bayi predator. Manfaatnya, sang cita akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru saat nanti dikenalkan dengan kandang barunya. Program domestifikasi ini telah sukses berjalan di kebun binatang San Diego. Sebagai duta, ditunjuk ruksa sang bayi cita dan Raina sang anak anjing. Keduanya terbukti bisa kompak dan tetap tumbuh dengan sehat. Wah, perawatan itu mirip banget dengan manusia ya. Terus gimana ya, Peter, dengan biayanya? Mungkin lebih mahal kali ya? Bisa jadi lebih mahal untuk perawatan hewan-hewan ini ya. Wow.